Namaku Dio Kejadian ini kurang lebih terjadi Beberapa bulan yang lalu Pengalaman atau kejadian yang kualami ini Tidak kualami sendirian Karena saat itu Aku bersama temanku Reddy Yang menjadi saksi dan merasakannya Saat itu hari Kamis Malam Jumat Aku sedang berkunjung ke rumah temanku Yang berada di daerah Salatiga Saat itu ada keperluan untuk melihat barang yang akan kubeli Yaitu sebuah mobil bekas Ya walaupun barang bekas Namun menurut temanku mobil yang Akan dijual itu cukup mulus dan masih terawat Barangnya cukup langka Harganya pun bersahabat Jadi hal-hal itu yang membuat Kami sangat niat Untuk pergi ke sana Dari Bandung Untuk melihat mobil itu Aku dan Reddy Pergi ke sana menggunakan travel Karena aku pikir ketika nanti Deal Ya pulangnya akan naik mobil tersebut Perjalanan rum kami lalui Hingga tak terasa Sampailah di kota Salatiga Aku hubungi sang penjual Dan kami pun disambut Kami lalu diajak ke rumahnya Melihat Mobil yang akan kami beli itu Baru saja melihat Dari tampilannya Hati Sudah merasa cocok Ya kalau kata orang tua Beli mobil itu Ibarat memilih jodoh Cocok-cocokan Dan aku cocok Dengan mobil itu Aku bertanya pada Reddy Reddy bilang Wah Ini sih Best deal katanya Aku cek semua Kondisi mobil Termasuk Reddy Yang mengerti mesin Interior Semua Dan Tanpa pikir panjang Aku pun membeli mobil itu Setelah mengobrol-ngobrol Dan mengurus pembayaran Sekitar jam 9 malam Kami pun memutuskan Untuk pulang ke Bandung Seperti yang kubilang tadi Kali ini Kami pulang tidak memakai travel Tapi dengan mobil yang baru Aku beli ini Mobil sedan klasik Tahun 90-an Ini sangat mulus Setelah mengisi bensin Kami pun mulai tancap gas pulang ke Bandung Sambil ngetes mobil Beberapa kali kugas kencang Melewati Jalan-jalan yang Berbelok Semua terasa nyaman Walaupun bekas Ini rasanya seperti baru Reddy bilang pada aku Hati-hati Mobil Baru dibeli Jangan dipakai dulu Kebutan-kebutan Aneh Aku bilang Madara Ditenang Aman Sampai akhirnya Ketika aku berbelok Tiba-tiba Aku merasakan Guncangan yang sangat hebat di mobil Eh kenapa ini Kenapa ini Dan Aku pun berhenti Ketika aku cek Ah Sial Bahan mobil saat itu Kempes Sepertinya Melindai sesuatu yang sangat tajam Saat di tikungan tadi Reddy tuh bilang Padaku Gue bilang juga Apa Udah Biasa aja padahal Tuh kan Dan nginjek apa itu Beling atau apa Paku sih Jadi bocor Bannya Begitu Kata Reddy Reddy pun langsung Membantuku Coba ngecek Bagasi mobil Siapa tau ada Banser Ah Syukurlah ternyata ada Kami pun langsung Mencari donkrak Dan mulai mengganti Ban itu Dan Aku baru menyadari Posisiku saat itu Berada di Tengah-tengah hutan Dan Entah di Dimana ini Jalanan pun Terasa sangat sepi Tengah-tengah hutan Tengah-tengah hutan Tengah-tengah hutan Kayaknya kita mesti buru-buru deh Ganti ban Ini sepi banget Perasaan gue gak enak Yaudah Yuk buruan Kami pun bergegas Mengganti ban yang pecah itu Sampai Aku mendengar ada suara tertawa Tertawa perempuan Tertawanya itu Bukan dari arah Sekitar hutan Malah aku dengar Sepertinya berada Dari dalam mobil Reflek aku bilang Pada Reddy Lo denger gak? Suara ketawa Reddy hanya menggeletkan Kepalanya Tadi banget Tadi banget Suara ketawa cewek gitu Gak dengar Begitu tanya aku lagi Pada Reddy Reddy Bilang Tidak mendengar apa-apa Dan malah menyuruh Untuk fokus Untuk mengganti ban Beberapa menit kemudian Ban pun selesai diganti Kami pun lanjutkan perjalanan Dan saat itu sudah Jam 11 malam lebih Aku pun membuka obrolan Dengan Reddy Supaya tidak mengantuk Di perjalanan Hingga Semakin malam Jalanan yang kami lewati ini Kenapa menjadi semakin gelap Dan tertutup Pohon-pohon yang tadinya Hanya di kiri kanan Kini terlihat Seperti Mengerubungi kami Bahkan kami Tidak bisa melihat langit Yang ada di atas Sangat gelap Ditambah pencahayaan mobil ini Lampu depannya Tidak terlalu terang Kami berdua Sama-sama Perhatikan jalan Ini memang pertama kalinya Aku Menyetir dari salah tiga Menuju Bandung Belum pernah Kami hanya mengandalkan GPS Ketika dilihat Map di GPS Aku bilang pada Reddy Jangan bilang Lu salah ketik Nomor jalan Ini jadi nyasal Reddy bilang Tidak Dia sudah jelas Mengetik perjalanan Ke Bandung Dan sesuai maps Ini jalurnya Tapi sepanjang mata Memandang Tidak ada apa-apa Tidak ada warung Ataupun orang Yang bisa kita tanya Hanya pohon-pohon saja Sampai Entah dari mana Datangnya Aku melihat Seorang perempuan Berjalan di depan Sebelah kiri mobil kami Sendirian Memakai kembaya Memakai kembaya berwarna kuning Dan terlihat Seperti membawa sesuatu Di tangannya Iya Keresek hitam Reddy pun Memintaku untuk mendekati Perempuan itu Untuk bertanya Setelah sampai Di sisi dari Perempuan tersebut Reddy membuka kaca jendela Dan bertanya Kalau mau ke Bandung Apa benar Lewat sini Jalannya Pandita tersebut Mengertikan langkahnya Dan menengok Ke arah kami Terlihat Parasnya yang cantik Dia tersenyum Lalu menunjuk Lurus ke jalan Yang memang Hanya satu jalur itu Sambil menganggup Kami pun lanjut Untuk Untuk berjalan Tidak lupa Mengucapkan terima kasih Pada perempuan itu Katanya benar Jalurnya kesini Tapi kenapa Ada perempuan Pakai kebaya segala Di tempat Jalan begini Kalau Reddy sih Berpikir positif Mungkin memang Ada rumah warga Di balik pohon-pohon itu Dan Karena ini Masih daerah Yang Bisa dibilang Kampung Jadi sepertinya Itu hal yang wajar Siapa tahu Dia habis Menari di satu tempat Terus pulang ke rumah Larry cukup Meyakinkanku Dengan hal-hal positif Ya aku pun tidak berpikir Itu mahluk Harus saat itu Sampai Eh Aku memperlabat Laju mobilku Ketika Di sebelah kiri Dari jalan Kulihat lagi Perempuan Dengan baju Kebaya yang sama Bro Lihat di depan Itu cewek yang tadi bukan Kok kita ketemu lagi sih Dari sana Dari sana perasaanku Mulai tidak enak Wah Ini sih gak benar bro Dan saat itu Aku langsung tancap Gas tidak berhenti lagi Untuk Bertanya Ataupun melihat Perempuan Memakai kebaya Kuning itu Kami lewati Dengan cepat Perempuan itu Semakin jauh Kami lewat Dan tiba-tiba Di depan kami Kami melihat lagi Sosok perempuan itu Perawakan Baju yang sama Perempuan berkebaya Kuning itu Terlihat lagi Padahal kami sudah Melewatinya Sebanyak dua kali Untuk yang ketiga kalinya Kami pun lewati Perempuan itu Ini tidak wajar Aku dan Reddy Saling bertatapan Dan Setuju bahwa Yang kami lihat Di pinggir jalan itu Bukanlah manusia Aku konsentrasi Terus melihat ke arah jalan Aku sedikit Tancap gas Untuk cepat-cepat Keluar dari jalur itu Sampai Tiba-tiba 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 Reddy Memegang kundaku Dan mencekramnya Dengan erat Refek aku meliri Ke arahnya Dari arah matanya Dia Menunjuk ke Sepion Tengah Memberiku kode untuk Melihat ke arah Sepion Tengah itu Dan perlahan aku pun Melirik ke arah Sepion Tengah Astaga Di belakang jok mobil Duduk Perempuan berkebaya kuning itu Pamu cek ini terurai panjang Wajahnya putih Pucat Dengan ekspresi Yang sangat datar Memakai gincu Merah di bibirnya Dan matanya Melotot ke arah kami Aku pun langsung Membuang muka Terus melihat Ke arah jalan Wajahnya datar Tanpa senyuman Sama sekali Samar Aku dengar Dari belakang Sosok itu Berkata Ikut sampai Depan Kami pun tidak Membalas patah Katapun Dan hanya Terus fokus Melihat ke arah depan Diam Hening Tak Hingga akhirnya Kami menemukan Pelang jalan Yang menuju Bandung Dan Kami pun langsung Berbelok Ke arah sana Dan mulai mencari Tempat yang agak terang Sampai akhirnya Kami berhenti di sebuah warung Yang masih buka saat itu Ketika aku lihat lagi Ke arah belakang Sosok itu sudah tidak ada Dan rasa merinding itu pun Sudah hilang Apa yang kami lihat Benar-benar Sangat nyata Aku bahkan Tidak percaya Jika bisa dibilang Ini pertama kalinya Aku melihat Hantu ia Dan itu terlihat Sangat-sangat jelas Sampai jumpa Sampai jumpa